Di balik kesuksesan seorang pemimpin negara, ada seorang pendamping yang setia mendukungnya dalam menjalankan pemerintahan. Berikut ini, daftar ibu negara tercantik di dunia. 1. Juliana Awada Juliana Awada berupakan perempuan cantik yang menikah dengan Presiden ke-53 Argentina, Mauricio Macri. Perempuan kelahiran 3 April 1974 ini menjadi ibu negara dari tahun 2015 hingga 2019. Ia mulai menjalin hubungan dengan Mauricio sejak tahun 2009 dan menikah pada 16 November 2010. Saat suaminya menjadi Presiden pada tahun 2015, ia sempat beberapa kali melakukan perjalanan internasional untuk menemani suaminya. 2. Jetsun Pema Wangju Jetsun Pema Wangju lahir pada 4 Juni 1990 dan merupakan ibu negara Butan. Ia menikah dengan Raja Butan, Cikme Kesar Namkeo pada 13 Oktober 2011 di Puna Dewajan, Podrang Punaka, dalam upacara tradisional Buddha. Ia merupakan ratu termuda di dunia karena saat ini masih menginjak usia 31 tahun. 3. Angelica Rivera Hurtado Angelica Rivera Hurtado merupakan seorang aktris dan mantan ibu negara di Meksiko. Ia menikah dengan Enrique Pena Nieto. Saat Nieto masih menjadi gubernur pada 27 November 2010. Enrique Pena Nieto kemudian menjadi Presiden untuk periode 2012 hingga 2018. Diketahui pada tahun 2019 lalu, Angelica Rivera menggugat cerai Nieto. 4. Melanie Trump Mantan ibu negara Amerika Serikat Melanie Trump merupakan istri Presiden ke-45 Amerika Serikat Donald Trump. Ia menikah dengan Donald Trump pada 22 Januari 2005 di Palm Beach, Florida. Saat masih menjadi ibu negara, ia fokus pada kesejahteraan anak-anak dengan memastikan generasi yang lebih baik. Ia juga kerap menemani Donald Trump saat melakukan tugas kenegaraannya. 5. Leticia Ortiz Rocasolano Leticia Ortiz Rocasolano menjadi ibu negara Sepanyol setelah menikah dengan Raja Felipe VI pada 22 Mei 2004 di Katedral Santa Maria Larel de la Almudena, Madrid. Ia mengawali karirnya sebagai jurnalis dan reporter. Ia bekerja di surat kabar La Nueva Espa dan ABC. Sebagai ibu negara, Rocasolano kerap melakukan kegiatan resmi, terutama terkait anak-anak dan remaja di bidang pendidikan dan kesehatan. Terima kasih telah menonton!